Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel mas bro newbie lobster lobster air tawar right now semoga mas bro diberi kesehatan selalu lancar rezikinya setelah senyala khas besar dan berkembang mas bro amin ya rabbal alamin nah video YouTube saya kali ini mas bro sama kasih lihat langsung ciri-ciri lobster gagal molting mas bro ini nah kebanyakan pemula nggak tahu ya yang dikatakan gagal molting tuh seperti ini masuk Oke kalau cangkang atas yang ngebuka itu pengaruh dia stres juga bisa dia gagal adaptasi juga bisa yang dikatakan gagal pemula-multing itu ini masuk kulit lamanya udah ngebuka ya kan cuman nggak bisa sempurna kaki-kakinya masih nempel tuh lihat tuh oke tuh ini kalau udah kayak gini mas bro biasanya mati maksudnya banyak matinya ya enggak nah kasus kayak gini terjadi tuh waktu musim dingin mas bro perubahan musim itu terutama buat pembudidaya mas bro jadi kita harus sabar masuk kalau budidaya lobster artawar tuh memang ada musim seleksi alamnya itu bulan November sampai Februari nah tergantung dari curah hujannya ya kalau curah hujannya tinggi sampai bulan berikutnya itu bisa terjadi mas bro oke kalau udah kayak gini nggak bisa masuk kebanyakan mati nanti dia stres lemes karena kaki-kakinya kulit lamanya itu masih nempel akhirnya mati terutama buat pemula dilihat sama orang-orang yang belum tahu nah lihat ini mas bro semangat